Intro Pudis, ada hidin Jom di tengah kota nih Masaknya masih pakai tungku dan kayu bakar kayak begini loh Jadi nostalgia dan kangen masakan emak ya Kalau lihat kayak beginian Oke Pudis, sekarang gue udah sampai di rumah makan Haja Kokol Sekarang gue lagi ada di dapur tempat masaknya mereka Pudis, saya lihat sendiri ya Tempat masaknya tuh masih tradisional banget Pakai tungku, pakai kayu bakar Sekarang kita lihat di situ Di situ kayak ada lagi mau goreng sesuatu Coba kita lihat yuk Aduh-aduh aroma asapnya itu loh Smells good, berasa banget loh Ziznya Bikin perut udah langsung ajep-ajep minta kepengen cepet icip-icip Pak, lagi mau ngapain nih Pak? Ini mau goreng ayam Goreng ayam? Ini ngomong-ngomong ayamnya banyak banget ya Pak? Sekali goreng tuh biasanya Biasanya 30 potong, 40 potong Satu kali goreng Satu kali goreng, 30 sampai 40 potong Pudis, disini tuh semuanya menggunakan ayam kampung loh Jadi udah dipastikan rasanya lebih endo Apalagi sebelum digoreng, ayamnya kudu dimarinasi dan diungkep dengan bumbu spesial ala Haja Kokom Oke, kita spill bumbunya ya Budis Yakni campuran buang putih, kemiri, kunyit, jahe, kaldu jamur, ketumbar sangrai dan juga penyedap rasa Gimana kalau saya masukin ke penggorengan Pak? Pokoknya harus menutupi ayamnya ya Budis Biar matanya sempurna sampai ke dalam dalat Berapa menit? Sebetar lagi udah mau makan Sebetar lagi? Oh Nah, ini kan ayam kampung Ayam kampung itu kan biasanya kan agak keras Kalau ini gimana Pak? Kalau nggak, ini kan ada diungkep Diungkepnya agak lama juga Oh gitu Selain ayam goreng, disini tuh juga ada ikan bakar yang nggak kalah tenor loh Yes, wajib banget kita order lah kalau gitu yuk Kalau bakar ikan itu berapa lama sih Mas? Kurang 5 menit Cuma 5 menit? Oh, itu matang tuh nanti dagingnya Matang Kalau ikannya udah setengah matang, kemudian balurin dengan bumbu ya Budis Ini sengaja kasih bumbunya di akhir agar aroma bumbunya nggak hilang pas ikannya mata Oke, Budis bisa lihat Wah Wah, wanginya langsung keluar Budis Akhirnya sih Prozi, kalau dibumbuin seperti ini lanjut dibakar lagi yuk Nah, pembakaran kedua ini sekitar 5 menit juga Budis Tapi bedanya dengan api kecil biar aroma dan bumbunya tetap terjaga Nah, kalau bakar-bakar gini serain aja lah sama ahlinya ya Soalnya nyerang-nyerang matangnya aku udah pake perasaan nih Ayo Budis, rumah makan haja kukum ini bukannya setiap hari Mulai dari pukul 9 pagi sampai jam 8 malam Tekstur ikannya tuh lembut banget Bener yang mas bilang tadi Jadi, ikan ini kan direndam 2-3 jam di air bumbu itu kan Makanya rasanya tuh bener-bener meresap sampai ke daging Kedalam-dalamnya tuh berasa semua Selain wanginya yang bikin ngiler Rasa asim gurih plus manisnya tuh juga nenjang banget di lidah Tapi tenang, kalau yang deman pedes mah bisa banget dicocel sama sambalnya Sambalnya, awur-awur Gue capainya bersemangat Tadi ikan bakar ikan, gue sempet produsin pake jeruk limu ini kan Jeruk limu itu tuh bisa Dia bisa mengimbangi rasa kecap Bumbu-bumbu rendeman tadi Itu jadi... Pengen makan terus rasanya Jadi, jadi ngiler juga ya ngeliatin Rozi makan nih Tapi inget jangan dihabisin dulu ya Rozi Ayam gorengnya udah ngoda tuh minta buat disantap Ini ayam kampung cuma empuk banget Bumbu-bumbu rempah-rempahnya tuh berasa banget Berarti gak salah ya Dari proses pembuatan Itu secara tradisional Itu gak kalah sama Pake kompor biasa Budis yang kepengen juga Ngerasain lazisnya Ayam goreng yang dimasak secara tradisional Ini langsung aja Dateng ya Ke rumah makan haja kokom Yang ada di jalan Kei Haji Asimasyari No. 67 Di Cipondo, Kota Tanggerang Ini dia nih Baring namanya makan receh Biar menunya receh Tapi rasa Enggak receh Biar